selamat menikmati gue sakit dan ya karena ini adalah awal bulan yang baru udah saatnya buat gue sharing ke kalian beberapa produk yang akhir-akhir ini jadi favorit gue so let's get started gue itu adalah salah satu pecinta coffee hampir setiap pagi gue pasti harus dan kudu nyari coffee dan coffee yang jadi favorit gue akhir-akhir ini itu adalah Kati Kati dari Starbucks yes Kati Kati ini menurut gue memang cocok banget buat diminum di pagi hari karena rasanya lumayan ringan dan juga karena ada kandungan citrus dan spice nya jadi berasnya jauh lebih segar kalau misalnya buat diminum di siang hari mungkin gue bakal prefer nyari coffee yang agak sedikit lebih pekat dan kental daripada Kati Kati ini gue gak yakin ini masih available di kedai coffee nya karena waktu itu masih sempet ngomong ini yang seasonal nya jadi kalau misalnya memang masih ada ini worth to buy, worth to try banget dan kenapa gue milih Starbucks by the way gue udah nyoba berbagai jenis coffee yang memang bisa diseduh di rumah dan beberapa diantaranya memang bikin perut gue agak sedikit kembung dan gue memang punya masalah dengan emas dan ya emang gue jadi kambuh dan selama gue minum coffee dari Starbucks ini emang gue belum pernah kambuh produk berikut ini adalah salah satu penyelamat dalam hidup gue kalau misalnya kayak gini gue lagi gak enak badan gue udah lagi sakit gue pasti nyari Revital Liquor Health Rasa Berry ini karena memang ini membantu gue recovery jauh lebih cepet daripada kalau misalnya gue gak minum ini sama sekali biasanya gue minum ini di malam hari tapi pastiin kalian makan dulu karena memang gue emangnya agak sedikit akut jadi kalau misalnya gue gak makan dulu sebelum minum ini emang gue bisa kambuh dan sakitnya minta ampun yang gue gak suka dari Revital Liquor Health ini adalah dia ini adalah cairan yang lumayan kental jadi pas gue minum dia bakal nyisa di tenggorokan gue dan itu rasanya gak terlalu enak di tenggorokan tapi karena memang ini membantu gue recovery jauh lebih cepat I'm okay with that jadi ceritanya kemarin-kemarin itu gue nyari sebuah rok dengan warna yang super spesifik dan finally ceng gue namu rok itu di S&M warnanya itu hijau tua gue suka banget dengan desainnya juga sangat-sangat simple plus panjangnya sesuai dengan apa yang gue mau sayangnya rok ini setiap kali gue duduk selalu aja naik-naik kayak gak jelas gitu jadi gue harus agak sedikit repot buat nahan supaya rok ini gak naik dan kalau misalnya ada diantara kalian yang tau cara supaya bikin rok ini gak naik-naik terus please comment karena itu sangat berarti buat gue dan produk terakhir kita itu adalah tadaaa ini heels dari Mary Claire gue suka banget dengan modalnya sangat-sangat klasik simple gampang banget buat dipadu-padankan dengan berbagai jenis item fashion lainnya dan gue suka banget dengan ukiran yang ada di heels ini menambah kesan etniknya dan I know I just love it meskipun ini cuma tempelan bukan yang diukir dengan tangan asli dan untuk ukuran heels yang termasuk gak terlalu mahal juga gue beli ini waktu itu diskon jadi gue gak yakin harga aslinya berapa waktu itu gue karena diskon harganya jadi sekitar 500an gitu heels ini lumayan nyaman dipake stable dan juga gak terlalu berat tapi karena gue memang bukan orang yang kesehariannya menggunakan heels biasanya gue cuma pake flat shoes pake sneakers dan lain sebagainya pasti gue butuh bantuan pas pake heels ini bantuannya itu adalah pad yang ada di alas sepatu ini gue selalu milih jenis pad yang satuan seperti ini langsung panjang dan ada tonjolan di lakukan kakinya fungsi dari pad ini supaya pas kita jalan pake heels itu gak terlalu pegel gak terlalu sakit dan lain sebagainya tonjolan yang membuat dilakukan kaki kita ini supaya kaki kita gak terus-terusan nekuk seperti ini karena kalau misalnya nekuk pasti lebih gampang pegel jadi dia agak sedikit memberi istirahat pada kaki kita cara masanya kalau gue gue bakal naro di pangkat jari kaki karena kalau misalnya gue pernah naro dari ujung jari kaki dengan harapan supaya kaki gue gak pegel-pegel banget well itu bikin kaki gue lebih gampang slip pertama dan kedua rasanya kurang nyaman karena heelsnya jadi tambah sempit karena itu gue mundurin jadi gue pasang di pangkal jari kaki sampai ke belakang dan gue merasa itu jauh lebih nyaman oke that's it guys buat video hari ini semoga kalian enjoy dan juga thank you for watching me I'll see you on the next video see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati